. Korban keracunan masal di PT Sejin Pati bertambah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, kini jumlah korbannya mencapai 305 orang. Kepala Dinkes Kabupaten Pati Dr. Afiani Tritanti Venusia mengatakan pada selasa sore, data yang masuk ke Dinkes Kabupaten Pati sebanyak 286 karyawan. Hingga Rabu hari ini tanggal 17 Juli tahun 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat ini, korban dugaan keracunan makanan siang itu menjadi 305 orang. Dikutip dari Murian News dari 305 karyawan itu, sebanyak 263 karyawan sudah pulang ke rumah dan menjalani rawat jalan, 40 karyawan rawat inap serta 2 karyawan masih observasi. Mereka mengeluhkan berbagai indikasi keracunan, mulai pusing, mual, muntah hingga nyeri lambung. Diberitakan sebelumnya, ratusan karyawan PT Sejin Pati itu diduga mengalami keracunan masal usai menghonsumsi makanan yang disajikan saat makan siang di kantin perusahaan. Pihak PT Sejin kemudian melaporkan kejadian ini kepada Dinkes Kabupaten Pati dan kepolisian setempat. Afiani Tritanti Venusia menjelaskan para karyawan ini terbebas dari biaya rumah sakit. Seluruh biaya perawatan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.